Dua wanita parubaya terekam kamera CCTV saat melakukan aksi pencurian perhiasan emas di sebuah toko emas. Dalam rekaman CCTV, dua pelaku ini sengaja mencari kelengahan pelayan perhiasan emas yang tengah sibuk melayani pembeli yang mulai ramai jelang lebaran. Beginilah aksi pencurian perhiasan emas di sebuah toko emas di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Pacitan yang terekam kamera pengintai CCTV. Dari hasil rekaman sebuah kamera pengintai yang terpasang di sudut kiri atas toko terlihat dua wanita parubaya yang mencuri perhiasan berupa kalung emas. Kedua wanita ini memiliki peran masing-masing. Wanita berbaju merah dengan hijab warna putih berpura-pura akan membeli kalung emas dengan meminta pelayan toko untuk menunjukkan berbagai macam kalung yang diminta. Sementara seorang wanita lain yang menggunakan baju hitam dengan hijab warna kuning menunggu kelengahan pelayan toko hingga bisa leluasa menjalankan aksinya. Dari aksi pencurian ini, dua buah kalung emas dengan berat seluruhnya 20 gram lebih berhasil di bawah kabur kedua pelaku. Sementara aksi pencurian baru diketahui setelah pemilik toko yang curiga karena koleksi emas berkurang dan kemudian memeriksa rekaman kamera CCTV. Hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku yang sudah diketahui identitasnya ini. Akibat kejadian ini, toko emas mengalami kerugian sekitar 10 juta rupiah. Jatur Priambodo, Tocita